Hai mama, masih di dapur mama bersama saya Dea Wibowo dan sebelah saya masih ada Chef Gori. Duh, mam ini langsung mam di rumah akan jadi fans berat Chef Gori nih. Karena tadi masakan yang pertama dan wanginya satu ruangan nih mam. Setelah ini kita langsung masak yang kedua ya Chef. Yang kedua? Yang kedua yaitu ada pumpkin and chickpeas baked rice. Baiklah. Kita langsung masak ya Chef? Boleh, siap. Mangs, kali ini bahan-bahannya sudah disiapkan juga oleh Chef Gori. Dan kayaknya ini ada labu ya Chef? Betul. Atau mungkin ada nama lainnya ya Chef? Kita pakai labu kuning di sini. Labu kuning? Bisa disebut juga yang kabocha. Kabocha. Ini ada bijinya ya semua nanti tinggal dipotong-potong nih. Wah, dan ini yang sudah dipotong sama Chef Gori. Boleh kotak-kotak kecil karena kita nanti biasa akan ada biar bite size. Jadi masuk mulut tuh dalam sendok-sendok ada semuanya nih. Jangan terlalu besar juga. Atau mau dibikin selera-selera. Bikin bulat-bulat juga boleh. Oke. Nah Chef, mau butuh apa dulu nih untuk memasaknya? Kita pertama mau potong-potong dulu. Aku siapkan dulu cutting board-nya ya Chef. Siap, terima kasih. Cutting board dan knife-nya sudah siap. Kita mau potong apa dulu Chef? Pertama kita mau potong bawang dulu. Karena bawang yang pertama kita gunakan nanti. Oke, kupas dulu. Bawang-bawang ya. Kupas dulu kulitnya. Tinggal tarik aja kalau mau bikin potong sininya ya. Sama kayak tadi ya. Sama kayak tadi ya. Kalau kita mau bikin kiss ya. Tinggal kita slice. Oke. Sudah, sudah dapat ukuran yang disukai. Iya. Nah, anginnya sudah. Terus kita potong juga untuk bawang putih sekarang. Bawang putih. Iya, karena kita pakai bawang putihnya untuk di nasi dan juga untuk di sayurannya nanti. Ini kita sincam. Ini yang bikin masakan sedap ya, bawang putih. Lalu kita mau potong paprika. Paprika. Iya, paprikanya boleh pakai yang hijau, pakai yang merah sesuai secara. Tapi kalau misalnya pakai paprika merah, itu nggak ada warna hijaunya. Oh, iya, iya, iya. Ini supaya kombinasi warna yang cantik. Kombinasi warna. Kita bikin kecil aja, karena kita nanti biar sesuaikanlah semuanya. Nasinya, kacangnya sih. Pasti yang chickpeasnya kan ukurannya kecil ya. Ini seukuran chickpeas semua ya. Karena kita nggak bisa dibikin besar dia. Dan chickpeasnya nggak perlu lagi dipotong setengah-setengah ya, Bang? Ini udah imut dan kecil ya. Wah, yang berikutnya tomat nih, Chef? Tomat. Kita pakai tomat. Saya suka kalau tomat, saya buang dulu ininya. Oh, oke. Oke, saya dibuang. Lalu kita bagi menjadi 4 bagian. 2, 3, 4. Oke. Oke. Oke, sekarang kita masak ya. Kita langsung masak? Iya. Berarti chef butuh apa? Saya butuh kompor dan pan. Kompor dan pan. Kita siapin dulu ya, Bang? Chef Dori. Kompor siap. Pan-nya sudah siap. Sekarang kita mau ngapain? Jadi kita tuh mau bikin baked rice ya. Nasinya kita bikin sedikit lebih, ada tambahan. Garlic butter rice. Oh. Di sini kita pakai bahannya pakai nasi ya. Di masak biasa aja nih. Nasi masak biasa aja. Nasi putih biasa aja. Oke. Oke. Ayo kita langsung masak. Siap. Kita masukkan, kita bagi dua nih butternya. Satu untuk nasi, dan satu lagi nanti butternya kita gunakan untuk bikin toppingnya. Oh, oke. Siap. Ya, topping si pumpkin dan chickpeasnya nanti. Chickpeasnya. Ini kita lelehkan dulu butternya. Lalu di sini kita pakai, karena judulnya garlic butter ya, kita pakai utama bawang putih. Yes. Nanti itu bawang-bawangnya juga boleh, cuma tambahkan sedikit aja. Oke. Sisakan sedikit untuk nanti di topping juga. Toppingnya. Nah, sudah oke. Lalu di sini baru kita masukkan nasinya. Nasinya. Nasinya kita pakai nasi putih. Nasi. Ini semua ibu-ibu di rumah, mam di rumah ini, semuanya sedang iri hati. Ya, karena nanti saya yang akan mencicip semua masakan ini. Jadi langsung. Nah, kalau nasi ini sudah masuk, kita kasih langsunglah sekalian, biar ngaduknya sekalian. Oke. Sama kita kasih oregano. Oregano. Oregano, lalu kita tambahkan garam. Garam. Tadi kan kita sudah masukkan parsi, tapi sedikit kita mau tambahkan lagi untuk menambahkan warna. Ya. Boleh tambahkan lagi parsinya. Parsinya boleh tambahkan. Ini aroma dan warna nanti akan lebih meningkat. Wih. Oke. Oke. Ini kita ratakan dulu, semua sudah kecampur rata. Sudah aman. Rasa sudah, aroma sudah, tinggal tuangkan ke dalam pinggannya. Ini saya rasanya langsung pengen ambil sendok dan icip lho. Ya, ini sudah bisa dimakan langsung seharusnya. Biasanya ini on the side saya sudah siapkan sayurannya gitu, Chef. Untuk langsung saya makan. Nah, ini kita ratakan nih. Oh, langsung dilatakan ya di pinggannya ya. Aduh. Sudah rata, siap. Ini sudah siap, kita kasih toping. Pen sudah siap, sekarang mau bikin topping ya. Bikin topping ya. Pertama, kita tumis dulu atau kita ratakan butternya. Butter lelakan. Siap. Lalu kita mau tumis dulu bawang bombay dan bawang putihnya dulu. Oke. Anion dan garlicnya. Di rumah nih, Chef, teman-teman kita, mams, mungkin anaknya mams, saudara-saudaranya, ada yang tertarik untuk ikut vegetarian Chef Indonesia season yang kedua yang akan segera kompetisi di The ITV. Wow, keren. Nah, resep dua ini bisa jadi ide buat mams di rumah yang mau join. Jadi bisa ikut masak baked rice atau bisa ikut masak yang kish. Kish juga boleh. Topingnya mams bikin sekreatif mungkin dan langsung buat video, ikut audisi, dan langsung datar. Vegetarian Chef Indonesia season 2 dengan ide resep dari Chef Gori. Oke, sekarang sudah wangi, kita masukkan pumpkin atau jelabu yang sudah dipotong kotak tadi. Nah, ini sudah dia bakal bergulau warna tadi. Warna aslinya agak sedikit kuning muda. Begitu kita masuk jadi kuning lebih tua. Betul, cantik ya. Kita mau misalnya mempercepat ini, kita bisa tambahkan air. Oke. Untuk membantu mempercepat matangnya si pumpkin-nya. Oke, kita masukkan air. Kita aduk sebentar. Nah, bisa dimasukkan sekarang jadi tomatnya lebih soft. Cuma kita sisakan untuk topping-nya nanti. Oke, biar warnanya tetap cantik. Betul. Jadi ini buat asidity-nya? Buat asidity-nya. Jadi biar ada rasa-rasa asem-asem tomat gimana gitu kan ya. Paprika kita di-refer dulu karena belakangan aja. Jadi perhatikan sudah mulai empuk, lalu kita bisa... Nah, chickpeas ini jangan lupa. Oh, iya. Ya, chickpeas ini kita harus hati-hati, kita masukkan paling belakangan. Iya, karena takut hancur. Takut hancur, sudah empuk semua kan. Iya. Kita masukkan. Hmm. Jangan lupa sekarang kita masukkan fridge cooking cream. Aduh, ini dia yang bikin masakan kita umami. Tahukah mama, cooking cream memiliki beragam nama atau istilah. Di Inggris, cooking cream dikenal dengan nama fresh cream atau single cream. Di Amerika dikenal dengan nama light cream. Sedangkan di Indonesia sering disebut sebagai cream encer. Wah, beragam sekali ya, mam sebutannya. Sudah creamy ya. Sudah ada bau pumpkinnya, aromatic, best-up, semua ada. Sekarang kita masukkan yang terakhir nih. Ini kalau ini masuknya matikan api cukup. Oke. Matikan api. Matikan api. Lalu kita masukkan tomat dan paprika-nya. Barulah muncul warna merah, kuning, hijau yang pasnya. Nah, oke. Merah, kuning, hijau. Oke, sudah di maaf. Siap, siap. Nah, ini kita aduk saja sebentar. Ya, jadi sekarang kita tinggal pindahkan ke atas nasinya tadi. Nah, ini kita pastikan ini ada cream yang ini, liquidnya ini. Ini kita ketumpahkan juga harus masuk semua. Supaya nasi yang di bawah ketika dipanggil tidak mengering. Jadi harus dimasukkan liquidnya. Kita tuang saja kali ya. Yes. Oke, ini kita ratakan. Tuh, 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 ini enaknya. Kita taburkan di sini adalah keju mozzarella. Ini siapa sih yang gak suka gitu ya. Taburkan mozzarella. Mozzarella-nya juga diratain ya di atasnya, siap ya? Iya, diratain. Jadi permutannya. Makanya kenapa ovennya juga api atas ya? Betul, hanya untuk melelehkan saja. Wow. Sudah. Sudah selesai. Sekarang tinggal terakhir. Kita punya masih dried vegetable. Kita bisa taburkan di atasnya parsley untuk menambahkan warna. Juga aromatik. Aromatik. Aduh, mantep banget. Tinggal dipanggang. Siap. Ini langsung kita masukkan ke dalam oven di atas dengan suhu 200 celsius. 200 celsius. Berapa lama? Kalau misalnya mau hitung waktu ya, 5 menit juga cukup. 5 menit cukup. Atau sampai kejunya meleleh dan kecoklatan. Oh, siap. Kita masukkan dulu ya, Mom. Ini dia, Mom. Pumpkin and chickpeas. Baked rice-nya sudah jadi. Wah, ini wanginya mantep banget. Langsung pengen makan. Dan kali ini kita menggunakan cooking cream yang juga rasanya gurih. Dan pastinya ini cocok sekali untuk dimakan bersama keluarga kesayang. Betul. Selamat mencoba ya, Mom. Labu diduga menjadi tanaman tertua di bumi. Hal ini dibuktikan oleh seorang profesor dari St. Louis University di Missouri. Profesor tersebut menemukan arkeologis yang menunjukkan bahwa orang-orang telah menanam labu sejak 10.000 tahun sebelum masehi yang berasal dari dataran tinggi Oaxaca di Meksiko. Kedua menu sudah saya sajikan di episode kali ini ya, Mom. Yang kali ini dimasak langsung oleh Chef Gori. Dan pastinya, Mom, ada creamy mushroom and spinach kiss. Dan menu yang kedua ada pumpkin and chickpeas baked rice. Dan resep-resep dari Chef Gori tadi ada di Instagram dan Youtube Makan Sehat The Eye TV. Dan, Mom, pastikan untuk tetap menonton konten-konten yang inspiratif dan menenangkan hati hanya di platform The Eye Plus. Terima kasih ya, Mom, sudah menyelesaikan episode kali ini. Saya dan Chef Gori akan segera icip. Tapi kali ini saya yang icip masakan Chef Gori. Silahkan. Wah. Wah, ini ya Chef yang saya coba ya. Betul. Gampang banget ya. Memang gampang dibuka ya? Gampang dibuka. Jadi bisa dipakai lagi nanti mungkin atau tidak dipakai juga, nggak apa-apa. Oke. Dan ini, wuuuh. Crispy ya. Ada suara crunchingnya. Hmm. Enak ya? Enak.